Kelompok Houthi bersumpah tak akan diam saja atas gempuran Amerika Serikat dan Inggris. Kelompok yang berbasis di Yaman ini bersumpah akan meningkatkan serangan mereka pada Israel di Laut Merah. Menurut Houthi, serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris merupakan aksi pelanggaran terhadap kedaulatan Yaman dan agresi terang-terangan untuk mendukung Israel. . . . . Al-Fatihah Sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris menyerang Houthi di Yaman pada 12 Januari 2024. Militer kedua negara tersebut menggunakan kapal permukaan, pesawat tempur, dan kapal selam untuk melancarkan serangan terhadap Houthi. Sikap Amerika Serikat dan Inggris ini sendiri merupakan tindak lanjut dari serangan Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah. Di sisi lain, serangan Houthi ini merupakan bentuk dukungan mereka terhadap rakyat Palestina yang sedang dibombardir Israel. Namun serangan Houthi di Laut Merah ini membuat dampak yang luas. Perusahaan kapal global yang hendak menuju Eropa dari Asia enggan melewati Laut Merah. Mereka mau tak mau memilih untuk mengalihkan rute perjalanannya ke Tanjung Harapan untuk kemudian dikirim ke Eropa. Karena rute baru ini memakan waktu tempuh yang lebih lama, alhasil tarif pengiriman barang pun juga ikut naik. Terima kasih telah menonton!